Tapi itu... NICE! Oke, kembali lagi bersama gue, Firas Yosi di channel Underboard Media Dan sekarang kita masuk ke dalam segmen Nike, The Goddess of Victory Dan gue akan ngebahas tentang hero Red Hood ini ya Dan mohon maaf guys, sebenernya gue tuh udah ngebahas dan tinggal dipublish aja videonya Tapi ternyata ini Red Hood per hari ini Mungkin antara lusa atau besok video di upload Itu kena buff, dan itu buffnya cukup besar banget Karena jujur aja kemarin itu, Red Hood itu damage-nya biasa aja boy gitu ya Ya maksudnya untuk sekelas Pilgrim itu damage-nya tidak se-wow yang kita pikirkan boy Tapi ternyata sudah kena buff, per hari ini video di-record Dan damage-nya langsung meningkat yang sangat-sangat tinggi sekali boy Dan di sini gue sudah menggunakan BGM-nya Red Hood ya Karena jujur aja, gue sangat suka dengan karakter ini boy Tapi sebelum itu, buat kalian yang pengen top up bisa langsung mampir ke D2C.co.id Di sana menjual best kali varian game gacha termasuk Nike The Goddess of Victory Dengan harga yang terjangkau dan juga testimoni segudang Bisa kalian gunakan kode promo gue, under the board di T2C Jika pengen belajar di sana, akan mendapatkan diskon yang menarik Maksudnya ke link yang ada di bawah boy Oke, kita akan bahas Red Hood ya Ini dia, ini gue udah dapet satu ya Ini ya, ini rencana bahkan gue MLB kan Rencana masih ya Masih rencana Dan ini masih pake kuning Belum gue overload Bahkan belum dapet gear-nya, masih nyari boy Dan untuk model-nya Ini model-wise Untuk model-wise, gue seneng banget Ini keliatan banget kalo Garf ya, ganas banget boy Apalagi kalo kalian animasi-animasi battle boy Itu ada efek serigalanya tuh ya Gue suka banget ya Ini efek pas Ini animasi idlenya Jadi animasi di lobby Suara jepangnya bagus Suara inggrisnya bagus Wah, bagus semua boy Dan pas gue mainin story-nya Wah, gila ya Story Red S-nya bagus Story chapter terbaru bagus Gila Gue sangat cinta banget sama Raterney sekarang Dan ini untuk battle-nya Dia pake sniper Jadi Tidak ada fanservice yang berlebihan boy Ya, meskipun Harusnya pake telannya full aja ya Ya, tidak ada fanservice yang berlebihan Dan senjatanya garang banget Gila, ini kalo ada yang cosplay pasti keren banget sih Keren mampus boy Ya, terus kita akan bahas kemampuannya Ini dia untuk kemampuan-kemampuannya Dia tuh punya Punya, bukan punya ya Dia tuh sangat unik boy Karena dia tuh adalah hero burst 1, burst 2, burst 3 Jadi dia tuh punya semuanya Dan Bahkan dia tuh di awal-awal permainan Dia bisa rotasi skill burst sendiri Ya, karena dia punya kemampuan seperti itu Untuk elemennya dia elemen iron Jadi kalo lawan elemen petir dia bakal diunggulkan Dan dia tipe pilgrim dan sniper Jadi ya Ya pilgrim Makanya orang-orang kemarin tuh protes ya Karena pilgrim kok damage-nya biasa aja Tapi abis kena buff ini gila damage-nya Huh, damage-nya gila boy ya Oke, jadi pertama disini untuk skill-nya Gue akan bahas skill-nya Disini gue masih level 7 kan semua Nanti bakal gue kasih tau juga Rekomendasi apa yang mana aja Jadi yang pertama tuh skill Glaring Ice ini skill pasif-nya Itu jadi Jika kalian nyerang musuh dengan normal attack Maka dia akan nge-stack Nge-stack buff gitu Nge-stack buff Akan yang akan menambahkan charging speed Jadi maksudnya gimana Jadi semakin banyak kalian nembak Maka semakin cepat juga charging speed Kalo sniper Cannon ya Missile ya Cannon ya Pokoknya sniper sama cannon tuh ada charge damage gitu Jadi kalo penuh Demiknya bakal sakit Nah Dia kalo tiba-tiba gitu Dia bakal dapet buff Yang dimana bisa di-stack sebanyak 10 kali Dan itu akan nambah 30% Kalo level 7 Mungkin kalo level 10 bakal lebih lagi Mungkin bisa 50% Tapi level 7 3% aja Jadi maksimal dia dapet buff charge speed 30% Dan disini kita lihat Untuk kemampuan lainnya Saat kalian masuk ke dalam battle Jadi charge speed yang melebih 100% Maka akan dikonversi ke charge damage Maksudnya gimana Jadi kalo kalian tuh charge speednya udah melebih 100% Ditambah buff di atas Maka sisanya tuh akan di-offer ke charge damage Jadi kalo damage kalian tuh Ngekernya memenuh Itu bakal nambah damage 240% Itu gila Itu Bukan gila lagi ya Itu sakit banget ya Jadi Ini Pakai saling berhubungan Jadi kalo kalian punya overload gear Yang menambah charge speed Itu bakal bagus banget Karena bakal di-convert Ke charge damage Dengan skill pertamanya Si Si siapa? Si Red Tooth ini Terus juga Wild Tooth Ini skill keduanya Ini Wild Tooth ini juga unik banget Yang ini adalah skill Yang punya Buff yang berbeda-beda Tergantung berskill yang mana Yang kalian aktifkan Jadi kan si Red Tooth ini punya Ber-skill 1 Ber-skill 2 Ber-skill 3 Nah Kalo kalian bakal di-skill 1 Maka dia itu Bakal dapet defense tambahan Dan itu akan diberikan Kepada semua teman-teman Jadi dia Si Red Tooth itu bisa memberikan Defense 40% Sesuai defense-nya Kepada teman-teman Jadi Jadi buffer dia Dan juga Si Red Tooth akan mendapatkan Percing Continuously ya Jadi Continuously gimana Jadi terserangan dia bakal tembus-tembus Yaitu Pemaman gue ya Tapi kalo Percing itu berbeda Tolong dirah di kolom komentar Terus juga Kalau jika menaktifkan Burst skill kedua Maka dia akan menyembuhkan Darahnya 20% Sesuai damage yang ia berikan Ini antara lifesteal Atau Gantung attacknya Segede mana Si Red Tooth Kalo lifesteal juga bagus Kayak mungkin Kayak si helm Tapi kalo bukan lifesteal Mungkin dia bakal dapet darah Instant 20% Sesuai damage Yang ia berikan Atau yang ia punya Boy Kepada dirinya sendiri Sedangkan Kalo dia menaktifkan Burst skill ketiga Dia akan meningkatkan 62% attack Kepada dirinya sendiri Boy Jadi kalo kalian menaktifkan Burst 1 Dapet defense Untuk temen-temennya Burst skill 2 Tambah HP Untuk diri sendiri Sedangkan Untuk burst skill 3 Dia bakal dapet Attack Jadi itu berbeda-beda Efeknya Lalu kita akan bahas Burst skillnya ini Jadi burst skillnya Itu juga berbeda-beda Ada burst skill 1 Ada burst skill 2 Ada burst skill 3 Kita akan bahas Burst skill 1 Kalo kalian menaktifkan Burst skill 1 Maka si Red Hood Akan mengaktifkan Buff attack 67% Ini level 7 67% Kepada Semua teman-temannya Dan juga Dirinya sendiri Jadi dia itu Jadi buffer Jadi mengaktifkan Burst skill pertama Dan Red Hood punya Kemampuan spesial Yang dimana saat battle baru dimulai Dia itu bisa reset Bulldown Burst skillnya Jadi contoh Kalo kalian masukkan Burst skill 1 Maka cooldownnya bakal berkurang Dia bisa akan aktifkan lagi Ke burst skill kedua Dan di burst skill kedua Juga bisa kalian reset Jadi Burst skill 1 Burst skill 2 Burst skill 3 Itu bisa rotasi sendiri Seorang Red Hood Di awal-awal Burst skill rotasi dimulai Jadi makanya Gue bilang seperti itu Jadi ya kalo gue Red Hood bakal gue taruh Di posisi paling kiri ya Karena si Red Hood Bisa rotasi sendiri Buat skill pertama-tama Dan jika kalian masukkan Burst skill kedua Maka Red Hood akan menjadi Tank yang dimana Dia akan ngetahun musuh Jadi semua musuh Akan ngincar dia Dan dia juga akan Meningkatkan HP nya juga Dan sama kayak tadi Dia juga bisa mengurangi Cooldown burst skill Jadi lagi-lagi Seorang Red Hood Itu bisa rotasi Burst skill sendiri 1, 2, 3 Untuk awal-awal Burst skill dimulai Itu Red Hood Dia sendiri semua Jadi jangan kawat ya Sedangkan Untuk burst skill ketiga Dia akan menjadi mode Sniper branded ya Yang dimana ini Damagenya Sudah di buff Naiknya 2 kali lipat ya Yang jadi disini Damagenya akan meningkat 40% Dan full charge damage Akan jadi 250% Dan dia akan bertahan 10 detik Dan lagi-lagi Jangkauannya ditingkatkan Charge speednya ditingkatkan Dan lain-lain Jadi dia itu bakal menjadi mode Snipper tapi Dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb Kayak meriam Ya itu dia Untuk kemampuan-kemampuannya Dan untuk skill Saran dari gue Naikin Ber-skill dulu Baru naikin skill kedua Terakhir baru naikin skill pertama Tapi kalau kalian punya resource yang banyak Level 7 kan ada dulu semua Terus ber-skill level 10 kan Terus skill kedua level 10 kan Ya untuk skill pertama Bisa kalian level 10 kan nanti Atau bisa Atau bisa juga Di akhir-akhir Karena ber-skill kedua ini Number attack ini Yang gede banget Ya kalau lepas 10 juga bagus sih sebenarnya Cuma Apakah ada materialnya Gitu kan Nah untuk cube disini Gue belum jujur aja Belum pake cube Tapi saran kayaknya Antara cube ini Yang nambah charge speed Atau yang nambah Atau yang nambah Charge damage gini ya Makanya antara dua ini sih Yang akan gue pake Cuma untuk cube Gue belum nelitin lebih banyak Karena jujur aja Gue lupa pake cube ya Jadi mungkin teman-teman semua Yang tau cube yang rekomendasi Bisa tulis di kolom komentar Di bawah gue Ya gitu Apakah ini wajib Tunggu Gacha Jawabannya Ya sebenarnya Jujur ya boy Mau ini jelek Mau ini buruk Mau ini bagus Selama itu pilgrim Benernya ada Jangan gak digacha boy Karena Karena kalau kalian gak gacha Penyesalan Gitu boy Emang selalu Menakutkan Aduh Tapi itu Wih Mas boy Ini kalau dapat Ternyata 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 Oke kayak gitu guys Jadi intinya Kalau saran dari gue sih Mau kalian pake Kalian udah pake Ambil aja Karena Red Hood ini bisa pake Mau jadi support bisa Mau jadi DPS bisa Tapi sayang banget sih Kalau gak jadikan DPS boy Jadi yang jadikan DPS aja Untuk squad itu bebas sebenarnya Tapi kalau squad gue sementara begini ya Untuk Red Hood Jadi paling kiri ini Nomor 2 si modernnya Terus nanti sisanya tuh pake 2 banding Ini untuk sementara doang Tapi gue belum mencari variable yang baru Tapi yang jelas Red Hood itu Ya kalau kalian gak cek sih aneh boy Yaudah Thanks so much Sampai jumpa Jangan lupa Fungsi lagi kita Underboard ID Untuk mendapatkan informasi game menarik Atau bisa polis Dengan gue itu sendiri Yaitu Vira Susi Jika kalian tidak keberatan Kita akan jumpa lagi di video Sampai jumpa Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa